Halo, selamat datang di Terjemah Handiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 154. Kita masuk 154, hanya 154 saja, karena banyak tugasnya. Kita kerjakan tugas. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan menuliskan pernyataan-pernyataan si Dayu tentang masa lalunya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari pernyataan dalam contoh secara sesama. Jadi, yang ini yang akan kita pelajari secara sesama, ya, pernyataan ini. Nah, bagaimana mempelajarinya? Nanti kita lihat bagaimana mempelajarinya. Kedua, kita akan menyalin contoh tersebut ke buku catatan. Nah, kemudian, di dalam kelompok, kita akan menulis-menulis tangan pernyataan-pernyataan si Dayu yang lainnya. Dari, dari dia, dari entry yang lainnya. Tentang dia di masa lalu ke buku catatan. Jadi, ada tujuh lagi. Ini kan delapan. Yang satu, sudah. Eh, ya, satu. Satu dan dua nampaknya itu, ya. Satu dan dua, sudah. Artinya, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, itu dia. Nah, ini akan kita buat. Tugas kita untuk video kali ini. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-katanya dan menggunakan tanda baca secara seksama. Kita juga akan mengucapkan masing-masing kata itu dengan keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Nah, ini sudah saya kopikan ke halaman berikutnya. Jadi, kita pelajari ini. Yang sudah saya kopikan ke sini, ke kanan. Nah, kita lihat. Aduh. Ini halaman berapa? 161. Hmm. Nah, ini dia. Kita lihat. Pernyataan Dayu yang pertama. Ya. Kita kecilkan dikit. Nah. Itu dia. Nah. Ketika si Dayu masih bayi. Ya. Ini dia. Ketika Dayu masih bayi. Nah. Dia tidak bisa melakukan apapun. Nah. Ini dia. Ini jadi. Yang dikiri ini adalah kalimat langsung. Dan kita menjadikannya menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicaranya. Sementara yang ini, dia kita membicarakan. Membicarakan orang lainnya. Jadi kita. Ucapan si Dayu ini. Kita ucapkan ke orang lain. Jadi istilahnya kita bergunjing ya. Nah. Dia tidak bisa melakukan apapun. Itu satu. Itu maksudnya. Petunjuknya. Yang kedua. Ini sudah diberikan. Kunci-kuncinya ya. Coba kalian lihat. Ini kan ditebalkan. Ya. Ditebalkan. Nah. Ini kalimat yang harus diperhatikan. Artinya di kalimat inilah yang menjadi intinya. Itu yang pertama. Yang kedua. Seluruh kalimat I. Menjadi. Her. Untuk ucapan orang ketiga. Ya. Ya. Jadi kita mengucapkan si Dayu. She. Jadi I ini. Merubah menjadi. She. Could not do anything. Ya. Itu satu. Dan satu lagi. Yang tebal-tebal ini. Jadi satu. Satu apa namanya. Satu kata ya. Satu. Eh bukan satu kata. Satu kalimat. Maaf. Satu kalimat. Ya. Kita kerjakan. Dia. Orang tuanya. Dan. Saudara. Tua. Lebih saudaranya. Merawatnya. Ya. Ini tidak ada yang ditebalkan. Maka ini tidak termasuk. She didn't sleep. With her mom. Nah ini dia. Ya. She sleep. Slep. Ya. In a baby coat. Nah ini dia. Jadi satu. Kalimat. Her brother. Slep. In her. Own room. Nah. Ini dia. Satu lagi. Ini dia. Satu lagi. Ini dia. Brice. Brice fat. Ya. Nah itu. Lanjut ke yang tujuh. Nah. Ketika dia menangis. Orang tuanya. Dan. Saudaranya. Menenangkannya. Nah ini. dia. Ya. Nah itu. Kunci-kuncinya. Nah kita lanjut. Ke. Halam. Ke berikutnya. Yang ketiga lagi. Ya. Jadi. Jadi. Di sini. Dayu. When. She was. In. Kinder. Garten. Nah. Satu. Ini. Kita. Geser ke kiri. Nah. She. Ini. Ini lihat nih. Nah. Ini satu. Ya. Satu. Mungkin disatukan saja ya. She. Started. Her. Nah. She. I menjadi she. My. Itu menjadi. Her. Kinder. Kindergarten. When she. Was. Years. Satu. She did. Nah. Nah, she did her kindergarten for two years, one year in kindy A and one year in kindy B, tiga. Nah, her kindy, her kindy was near her home, ya, nomor empat, she walked, merubah-rubah itu saja, ya, she walked to her kindy with her mom, or her brother, nah, lima, ya, sometimes she went with her dad on his motorcycle, ya, itu waktu kindergarten, ya, lanjut, masih di kindergarten, ya, masih di TK. Nah, in the classroom, her teacher read, apa namanya, read a story for them, ya, atau bisa juga digunakan for, the students, bisa juga seperti itu, tujuh, ya, the students, ya, students, ya, bisa juga students, bisa juga they, ya, bisa they, ya, ya, they sang happy songs, ya, terus they colored picture, ya, picture, ya, ya, they played with dog, ya, and, maaf, satu lagi, and colorful paper, ya, nomor sepuluh, in, in the playground, they played slidding, slidding, ya, they run around, they also played hide, slidding, slidding, and slidding, ya, itulah, Itu dia, itu di waktu mereka, si Dayu di TK, kemudian di bawahnya apa lagi ya, oh sudah masuk SD, ya, sudah masuk SD, artinya sudah berubah lagi nih, ya. Dayu when she was in primary school, nah, satu, she started her primary school when she was 7 years old, nah, she finished her primary school. Dayu when she was 12, ya, oh nomor 2-nya belum ada ya, dua, tiga, ya, he also, bukan he, ya, she, she walked to school, She walked to school. Nomor 4. Her school was only, her school was only 200 meters from her home. Lima, she went to school with her brother or with her friends. Nah, enam, sometimes, her dad took her to school on his motorcycle. Nah, tujuh, sometimes she walked to school by her family. Self, nah, masih nomor, di berapa lagi, enam, oh masih di primary school ya, kita lanjut ke nomor 8, ya, nah, she learned many new things in primary school. Nah, she, 9, she learned to write and to read in grade 1 and grade 2. Nah, her, 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 her 11 She was very smart Tidak ya Karena Tidak ada Apanya disana Ditebalkan Tapi mungkin bisa juga kita bikin saja ya Karena ada Was disini Agak meragukan Tapi kita bikin saja She was Mrs. Ninggum Was very smart 12 She Talk The student To plant trees Ya ini kan us Artinya Di waktu itu kan Si Dayu sedang menjadi student Nah Jadi Masuk ke student trees Kita lanjut And take care Of the garden Ya 13 Ya She talks to them plant trees Oh ya ada yang ketinggalan She very smart Oh ini dia Oh ini dia Nomor 12 12 Harusnya dia She Talk The student Tradisional ya Danes Danes and songs Danes and songs Ini nomor 13 She talks to them To plant trees And take care of the garden Nah 14 lagi 14 14 Take care of the garden Daya One day She took The student To the local library To borrow books Nah Masih ada ceritanya tentang SD Nah ini sudah ada cerita lain lagi nih Ini sudah ke sweet memory Jadi kita bikin yang baru Dayu sweet memory In the primary school Nah Nomor 1 Apa saja sweet memorynya Nah ini dia Oops Satu Ya She and her friends Ya Often Listen Nah Mana dia Oh iya Her friends Often Help Pak Min Ya The janitor Ya Satu Kedua Nah Pak Min Ya Pak Min ini keduanya Nah Pak Min Kita bisa buat Pak Min Atau help Atau he ya Pak Min Had So much work To do Ketiga Ya Ketiga We We felt happy When We could help Him Ya Empat Nah My Rubah jadi Hair ya Hair Physical Education Atau PE Teacher Mister Laude Often Took The students To walk Around The hills And Along The river Near Hair Hair Their School Ya Nah Aware Disini Artinya Their Karena disini Our Our Kami Jadi Disini Mereka Ya Nah Nomor 5 They Ya They Took A rest Under The trees When They Were Tired Ya Ya Lanjut Kesini Lagi Nomor 6 She Learn To Ride On A Bicycle In The School Yard In The Afternoon After School Lanjut She Could Ride Ya Nomor 7 She Could Ride In The Small Streets In The Neighborhood With Her Friends Next Bur Good Neighborhood Ini Yang Betulnya Ya Ini Juga Salah Ini Tulisannya Menurut Google Nomor 8 Nomor 8 Dengan Temannya She And Her Friends She And Her Friends Often Spend Hours Chatting In The Small Green Yard Near The Kelurahan Office 9 The Boys Climb The Big Trees 10 They Swamp In The River 11 Lagi The River Was Still Very Clean Clean At That Time Nah Nah Itu Dia Keseluruhan Tugas Kita Hari ini Kita Perbesar Ya Mudah Mudah Bisa Kalian Baca Ya Nah Ini dia Dayu Ya Saya scroll Kebawah Perlahan-perlahan Ya Perlahan-lahan Nah Itu Benar-benar She Started Tunggu Kindergarten Started Oh Menurut Google Ini Tidak perlu Pake hair Tapi Tapi Biar Sajalah Pictures Pake S Ini Juga Tidak Perlu Pake Hair Kata Google Ya Ini Juga Tidak Perlu Pake Hair Tapi Biar Sejalah Nah Tidak 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 Nah Itu Dia Keseluruhan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Bagikan Beritahu Teman Dan Subscribe Videonya Channelnya Dan